Intro Hai kawan SKFM, saat ini Steffi berada di kawasan Jalan Eltari atau tepatnya di depan Bank Indonesia dan tadi baru saja dibuka secara resmi oleh Bapak Wali Kota Kupang Jeffrey Riwukore untuk Gowes Pagi yang dimana diikuti oleh berbagai instansi yaitu diantaranya Bank Indonesia, Bank NTT, OJK, FK, LJK dan lain sebagainya untuk melakukan sepeda pagi atau Gowes yang nanti menuju ke Jalan Petuk atau Jembatan Petuk 2 nanti di sana mereka akan melakukan penanaman 2000 pohon. Acara hari ini adalah acara untuk memenuhi rencana pemerintah Kota Kupang untuk mengejaukan Kota Kupang. Program ini dibantu oleh tim Kupang Hijau yang tidak dimelibatkan pemerintah Kota Kupang. Jadi tim gerakan Kupang Hijau ini diketuai oleh Pak Alex Riwukaho dan beberapa temannya ada 8 orang semua untuk menggerakkan masyarakat untuk mengejaukan Kota Kupang. Dan hari ini mereka menanam sekitar 2000 pohon yang sudah besar-besar begini sehingga harapan beberapa tahun ke depan Kota Kupang menjadi kota yang sejuk, hijau dan banyak pohon-pohonnya. Harapan kami semua masyarakat peduli dengan kenyamanan, keasirian dan kelangsungan hidup di Kota Kupang. Selalu anggota DIPDMI Nyonya Ginda dan Kupang-Mahfi, saya hormati pula kepadamu. Terima kasih telah menonton!